Ratusan paket sembako di serbu warga dalam operasi pasar murah yang diadakan oleh Din Perpa Kota Pekalongan. Sekretaris Din Perpa Kota Pekalongan, Siswanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 500 paket sembako senilai Rp80.000 yang berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan gula 1 kg. Di samping itu dari UMKM, binaan Din Perpa dan dinas terkait juga menjual kebutuhan lain seperti tebe, bumbon, merica, bawang merah, bawang putih, sayur mayur, cambe besar, cambe keriting, dan sebagainya. Siswanto berharap operasi pasar murah ini dapat menekan angka inflasi karena kota Pekalongan ini adalah daerah perkotaan Pantura yang bukan penyangga pangan. Kita sediakan paket seharga Rp80.000 isinya 5 kg beras, kemudian 1 liter minyak goreng, kemudian gula 1 kg. Ada pun yang lainnya, ini ada beberapa UMKM, binaan kita maupun binaan dinas terkait. Ini ada beberapa hal, kampung tempe, tampil, kemudian dinperpa sendiri, itu ada kumbon lah istilahnya. Baik itu gerico maupun bawang merah, bawang putih, kemudian sayur mayur, dan juga lombok atau cabai. Isiaku, baik cabai pusat maupun cabai keriting. Salah satu pembeli dari Tirta, Umi mengaku sangat senang dengan adanya operasi pasar ini. Menurutnya ini sangat membantu untuk meringankan pembelian sebako. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa sering digelar agar selalu memberikan manfaat untuk warga kota Pekalongan. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.